Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya dari kompok kompok 1 Ini sedikit menjelaskan learning Learning selalu belajar dari kesalahan Perusahaan tidak akan mengulangi kesalahan yang sama Belajar agar menjadi yang terbaik Belajar al-albaru yang belum kita mengerti Ya, saya sendiri khairin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 111 memilih kata learning Karena kata-kata kita harus tetap belajar Ya, kompok 2 Kasih semangat untuk kondok 2 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk perubahan kedua adalah sebagai berikut Sebagai sarawan kita selalu belajar setiap perubahan Maaf, saudara-saudara Dari keempat poin tersebut Yang paling utama adalah Pembelajaran Sebagai karyawan Sekarang kita selalu belajar setiap perubahan yang selalu ada di dalam perusahaan Seperti Contoh Yang paling dasar Perekrutan teknisi Hal yang paling utama adalah Mereka mau untuk belajar dan bekerja keras Sehingga yang Terampil yang tidak terampil menjadi terampil Sehingga menjadi tenaga yang profesional dan yang handal Semangat kita ada Terima kasih Terima kasih Terima kasih Luar biasa Terutama buat pabok 2 Sekali lagi Pabok 3 silahkan Selamat pagi Selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh .. Saya kelompok ini ketua Dari poin teru proste ini Saya menitik beratkan kepada salah satu Salah setelahnya Yaitu flexibility Dimana Di lingkungan kerja kami Itu dibutuhkan fleksibilitas Dalam adian Kita harus Kita tidak harus mengandalkan Satu orang Dalam Menghadapi klien Dalam menghadapi klien Kita tidak harus mengandalkan Satu orang Itu dibutuhkan fleksibilitas Untuk masalah pekerjaan Kita punya divisi masing-masing Ada job desknya masing-masing Tapi kita tidak harus Tertanggu kepada salah satu pekerjaan saja Bila di lapangan Di lapangan Kita tidak boleh Menitik beratkan kepada Poin yang satu saja Terima kasih 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 bisa menikuti maka harus diawali dengan belajar Gerni pasalah Gerni, tutup tangan untuk kelompok empat, lanjutnya kelompok lima silahkan Oke, saya Susi mewakili dari ketua Tim lima itu mengambil dari empat poin ini adalah Gerni Dimana kita harus selalu belajar dan belajar sehingga menambah kekuasaan, keertian Dan tentang, terutama tentang teknologi karena multimedia itu tidak akan stuck teknologinya Akan terus berkembang Terus kita juga harus belajar keberanian Dimana kita kalau di dalam lapangan mengalami satu kendala atau apa Kita harus berani bertanya, berani memperbaiki, berani... Nah dan juga mengambil hikmah dari kesalahan yang sudah terjadi Dan memperbaikinya secara mencari solusinya Terus juga kita juga harus belajar mengenai Atau sorry, belajar terhadap kompetitor kita terutama Apa saja kelebihan mereka dan apa saja kelemahan mereka Kita harus menutupi untuk kita terus bisa menjadi nomor satu di dalam industri ini Terima kasih 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 Terima kasih